Ya sesuai dengan judulnya yaitu cara membuat ataupun memerakit besi kolom praktis Ya yang teman-teman lihat saat ini adalah besi kolom praktis Ukurannya 8 x 15 Kalau lebarnya tergantung keinginan masing-masing Namun disini ketebalannya yaitu serata dengan batu bata Ya Nah ini dia Jadi jika nanti sudah dipasangkan sudah dicor maka corannya hasilnya rata dengan batu bata Sehingga disaat melakukan pelesoran nanti tidak akan timbul dan tidak memahat lagi Ya lalu apa saja fungsi-fungsi kolom praktis seperti ini Itu satu untuk menambah daya kekuatan konstruksi bangunan Dan yang kedua untuk membuat ketahanan dalam persimpangan batu bata khususnya Persimpangan L simpang 3 pemasangan batu bata Ini hanya berlaku untuk konstruksi 3 lantai Kalau rumah biasa-biasa saja maka ini tidak Saya rasa ini tidak berlaku amat karena pemburusan ataupun memakan biaya yang sangat mahal Contohnya seperti ini Ini adalah persimpangan batu bata juga Artinya kolom praktis ini berbagai macam Salah satunya dulu kolom praktis yang akan ditanam dalam batu bata Artinya pembuatan besi tersebut sama besarnya dengan batu bata Sehingga disaat di plaster tiang tersebut rata dengan batu bata dan tidak timbul Kegunaan kolom praktis seperti ini bisa digunakan dalam berbagai cara Ataupun kegunanya satu Mungkin untuk menumpang balok gantung yang akan menahan beban dari atas hingga ke bawah Itu juga butuh kolom praktis seperti di bangunan ini Untuk kolom praktisnya sendiri mari saya tunjukkan kepada teman-teman semuanya Semoga bermanfaat Ini adalah kolom praktis setelah dipasangkan Dan di dalam ini nantinya dicor Di sini saya menggunakan besi 10 ulir Dan menggunakan besi bagel spiral Bagel spiralnya tersendiri yaitu 8 net ya Ini tidak main-main ya bro Konstruksinya super kuat Dan seluruh pembesian untuk tiang yang paling besarnya menggunakan besi 10 ulir Dan super kokoh Ini adalah bagian yang sudah jadi Artinya di tengah-tengah dinding ini Di tengah-tengah dinding ini semuanya Dibuatkan kolom praktis seperti ini Jadi setelah dipasang dan dicor Maka hasil coran tersebut terata dengan dinding batu bata Fungsinya ini sendiri yaitu 1 Untuk menahan beban yang dipikul oleh balok gantung di atasnya nanti ya Jadi siapa bilang bahwa dinding bukanlah sebagai kekuatan dalam konstruksi bangunan Jadi kalau dipasangkan balok gantung di atasnya Dan ditambah lagi lantai paling atas Balok tersebut juga akan memikul beban yaitu batu bata hingga ke atas Jadi dengan adanya besi seperti ini Akan terbantu dan kokoh Ya ini adalah bagian sudut Selalu menggunakan besi Ataupun kolom praktis Jarak tiang Dari tiang ke satu ke tiang yang lainnya adalah jaraknya 4 meter Di tengah-tengahnya dibuatkan besi kolom praktis Untuk membuat kekuatan bangunan tersebut super kuat Dan kolom praktis juga Selalu digunakan dan dibuatkan di persimpangan batu bata Contoh salah satu adalah Bagian kamar mandi Satu, dua, tiga Disini semuanya menggunakan kolom praktis Yang artinya Kolom praktisnya rata dengan batu bata setelah pengecuran Dan pembuatan besi kolom praktis Maka seperti ini Disini menggunakan Keseluruhan besi ulir 10 Dan bagelnya 8 net Spiral Ini bagian dinding yang sudah siap Satu bidang Dan di tengah-tengahnya Saya buatkan Kolom praktis Yang rata dengan batu bata Jadi diatasnya dikelak Di saat memasangkan balok diatasnya Balok tersebut juga akan dibantu Dengan kolom praktis yang ada di tengah dinding tersebut Sehingga beban yang berat dari atas Tidak terlalu menekan ke bawah Hingga membuat pondasi paling bawah Retak Itulah kegunaan Menggunakan Ataupun kelebihan Menggunakan kolom praktis Seperti ini Ini hanya pendapat saya Saya sarankan kepada teman-teman semuanya Yang bagi pemula Ataupun yang ini mau membuat rumah Gunakanlah kolom praktis Di setiap persimpangan batu bata Contohnya seperti ini Yang ada di sudut Ataupun yang pastinya Persimpangan Mungkin simpang tiga Batu bata nya Gunakanlah kolom praktis Untuk menghindari kerusakan Pada dinding teman-teman semuanya Di bagian dinding ini Sebenarnya di belakang Sudah penghabisan batu bata Tetapi selalu menggunakan Kolom praktis Agar Kekuatan batu bata tersebut Super kuat Dan tidak mudah retak Mungkin teman-teman bisa melihat sendiri Ini dibuatkan Karena ini konstruksinya Tiga lantai ya teman-teman Jadi saya itu tidak harus diikuti Itu hanyalah ide Yang moga-moga bermanfaat Dan menjadi referensi Atau inspirasi Bagi teman-teman semuanya Itulah tadi Review tentang pembuatan Kolom praktis Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan bagikan di media sosial Teman-teman semuanya Bagi pengunjung baru Silahkan lihat channel playlist saya Banyak informasi dan video-video Bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari Khususnya dalam membuat rumah Sampai ketemu di video yang berikutnya Salam Sampai ketemu di video-video-video-video-video-video-video-video-video-video Terima kasih telah menonton!